Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial Di video kali ini saya mau kasih tau kalian Gimana sih cara menampilkan layar HP Android kalian ke laptop Tanpa aplikasi sama sekali Oke, jadi buat kalian yang pake Windows 10 atau Windows 11 Ini caranya sama ya Oke, kalau gitu langsung aja ikutin step by stepnya Di video kali ini sampai selesai Nah, step pertama kita buka aja nih di setting ini Oke, kalau udah disini kalian cari aja aplikasi Nah, setelah itu disini kita klik aja yang optional features Oke, nah disini kalian cari nih fitur-fiturnya Apakah kalian udah punya fitur yang namanya itu Wireless Display yang ini guys Nih ya, tuh Kalau misalkan udah ada Pastinya dia bakal tampil disini guys Tuh, tulisannya uninstall Tapi biasanya defaultnya itu dia gak bakal keinstall ya Jadi kalian harus install manual Nah, caranya nih Kalian pergi ke sini Oke, setelah itu kalian ketik aja Fiturnya tadi Wireless Wireless Display Nah, biasanya dia bakal langsung muncul di bagian sini nih di bawah ya Ini gak ada Karena saya udah install guys Oke Jadi kalau misalkan kalian belum ada Kalian tinggal next aja Nanti bakal muncul tulisan install Tunggu aja sampai selesai Dan otomatis dia bakal tampil di bagian sini guys Oke Kalau udah Ini kita close aja ya Nah, kita buka lagi Windows Terus kita pilih yang Wireless Display ini nih Oke Jadi kalau misalkan kalian udah install Fiturnya dia bakal tampil disini guys Atau kalian ketik aja Sorry Wireless Display Nah, ini dia guys Kita klik Nah Ini udah selesai ya Untuk settingan dari laptopnya Nah, sekarang untuk settingan dari handphonenya Oke Oke guys Sekarang kita Setting di handphonenya ya Ini saya udah connectin di laptop Jadi kasih taunya di laptop aja ya Oke Jadi misalkan kita ke halaman utama dulu Nah Kita masuk ke Settingan Terus kita pilih yang Connection and Sharing Oke Kalian cari aja Connection and Sharing Ini untuk semua handphone Android Biasanya pastinya ada fitur ini guys Oke Terus Kita pilih ke paling bawah Cari yang Wireless Display Oke Nah, itu dia Wireless Display Dan kita aktifin aja nih Yang Wireless Display-nya Oke Kalau udah biru kayak gini Ini yang ini ya Artinya udah aktif Dan kalian cari nih Desktop kalian Biasanya bakal muncul guys disini ya Nah, ini kan ada tiga ya Ini saya pakai yang paling utama tuh Yang connect Ini udah connect sama desktop saya Atau laptop ya Yang desktop 2Q62H G1 Nah, itu udah saya connect ini Kesini tuh Nah, ini yang kalian lihat di layar ini Handphone saya ini Saya mirroring Atau ditampilkan di laptop Oke Jadi kalian tinggal buka Terus Connect Ini kan karena saya udah connect Maka tulisannya disconnect ya guys Oke Jadi caranya Seperti itu ya Untuk menampilkan layar HP Android kalian Di laptop Ataupun di desktop Caranya cukup mudah Dan simple banget Tanpa menggunakan Aplikasi tambahan lagi Oke Jadi Sampai sini Harusnya sih Kalian udah paham semua ya Dan bila belum paham Kalian tulis aja Di kolom komentar guys Oke Terima kasih Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Di channel Pintu Tutorial Terima kasih